istri kamu gak waras ntar lagi mungkin kamu oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kenil oper pecinta serta love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sarmin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana saat ini kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat penyesalan emily yang selama ini telah dia tidak ketahui namun saat ini dia pun menginginkan agar baby satria pun bisa untuk menjadi orang yang lebih baik daripada si oncom arman dan omar risma saat ini selalu menasehati Emily agar dia pun bisa tetap tabah dan tegar untuk menghadapi ujian ini karena memang ini adalah kesalahan si oncom arman ya guys yang setelah membuat dirinya pun menjadi renggang bersama dengan argadana dan si arman pun saat ini harus membayar mahal tentang semua perbuatannya terhadap keluarga dan juga perusahaan argadana group dan saat ini terkenalah imbasnya terhadap baby satria yang telah dia lahirkan namun semoga saja emily pun akan selalu mengingat apa yang telah terjadi saat ini dan dia pun akan selalu membuat satu pengalaman ataupun membuat dirinya pun akan selalu tenang untuk menjaga baby satria di gamodiar hari tapi sebelum lanjut lagi mas mendoakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin ia robal alamin dan kita pun selalu disuguhkan dengan melihat kebahagiaan maudi bersama dengan kendera wilantara dan saat ini Ken pun hanyalah meminta agar maudi pun bisa tetap selalu berkumpul bersama dengan keluarga dan hanya kebahagiaan dari keluargalah yang membuat dirinya pun bakalan bisa tenang dan akan selalu bahagia bersama dengan anak-anaknya tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun akan selalu disuguhkan dengan melihat kerjaan si oncom andi bersama dengan si dobang yang selalu membuat huru hara namun saat ini sepertinya si andi bersama dengan si dobang pun akan bersetrunih gara-gara si pina yang akan memilih siapa orang yang membayar mahal akan dirinya tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan melihat perkelahian antara andi dan juga si dobang ya guys yang selama ini mereka telah bekerja sama namun saat ini dia pun akan saling berebut antara pekerjaan pina terhadap wilantara dan juga dinda dan semoga saja ini akan terjadi ya guys dan mereka pun akan segera meringkuk di jiri jibe sini dan sepertinya saat ini kita pun telah disuguhkan dengan melihat si oncom anita yang membuat huru hara membuat keluarga maudi dan juga ken pun seperti agak kemaluan nih karena saat ini si anita yang tidak ingin diurus oleh maudi dan juga kendera wilantara karena dia takut dia akan dibawa ke rumah sakit jiwa ya guys namun ustazah yang saat ini menginginkan agar maudi melepaskan si oncom anita namun siapakah orang yang telah merekam semua kejadian tentang ini mungkinkah ini adalah huru hara yang akan membuat kendera wilantara bersama maudi pun terjebak oleh ulah daripada orang tersebut dan akan membuat si oncom anita pun kembali ke semarang karena ini perbuatan si baron yang akan membuat ken bersama maudi pun kembali menjadi rusuh ataupun menjadi selalu khawatir terhadap si oncom anita tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar sinetron love story the series tetap selalu bertengker menjadi rating yang terbaik ya guys amin amin ya robbal alamin dan semoga saja orang tersebut akan bertanggung jawab jikalau dirinya pun akan berhadapan dengan kendera wilantara dan semoga saja orang tersebut pun akan segera mendapatkan satu balasan dari semua perbuatannya ini yang akan menyebarkan video ini ke media sosial dan sepertinya hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan nih lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati